Pemirsa beralih ke informasi lainnya, Rumah Sakit Umum Daerah Ansari Saleh bakal menjadi rumah sakit rujukan penyakit infeksi dan syaraf. Meski mendapat dukungan dari DPRD Kausal, hanya saja rencana yang masterplannya sudah disusun sejak 5 tahun lalu, kembali terkendala akibat pandemi COVID-19. Target RSUD Ansari Saleh menjadi rumah sakit rujukan penyakit infeksi dan syaraf kembali muncul. Hal ini diungkapkan jajaran rumah sakit tersebut, saat menerima kunjungan kerja Wakil Ketua DPRD Kausal, M. Syarifuddin, beberapa waktu lalu. Menurut pihak RSUD Ansari Saleh, rencana ini sudah diprogramkan sejak 5 tahun lalu, bahkan sudah ada masterplan-nya. Namun saat ini masih terkendala reko-fusing anggaran penanganan COVID-19 pada 2020 lalu. Karena itu perlu review dan perencanaan ulang, terlebih rujukan yang dicapai sesuai standar WHO. Saya kan berharap, saya di Kulin sudah ingin mengajukan terkait jantung terpadu. Nah, di sini ingin infeksi dan syarab. Jadi masing-masing rumah sakit itu ada pangsa pasarnya. Ada unggulannya. Nah, ini saya apresiasi, dan ini mungkin akan menjadi tugas kita juga ke depan, agar ini bisa terunggul. Karena ini adalah termasuk dalam kisimisi rumah sakit Ansari Saleh. Rumah sakit Ansari Saleh punya unggulan sebenarnya untuk rumah sakit infeksi. Kenapa kita punya unggulan itu? Karena memang pertama lahannya masih luas. Yang kedua jumlah kerapatan penduduk ya, dengan rumah sakit masih cukup longgar. Jadi kita layak untuk menjadi infeksi dan harapannya tidak bisa menular kepada penduduk sekitar. Dalam kunjungan kerja kali ini, jajaran RSUD Ansari Saleh juga memaparkan program kerja yang sudah dilaksanakan di tahun anggaran 2020, serta pemaparan sejumlah program kerja di 2021. Dari Banjarmasin, Dini M. Yunus, Ainius ngelaporkan. Dari Banjarmasin, Dini M. Yunus, Ainius, Ainius.